Sudah ada? Oke, coba tayangkan yang Fair Ujin Bahari, yang Fair Ujin Sudah buka Sudah di select show Select show Select show kan? Biar kelihatan Ini kecil banget, tidak kelihatan? Nah, kalau kita bicara bisnis fast food ya Bisnis fast food itu Merupakan salah satu bisnis yang risikonya juga cukup tinggi Terutama risiko di Di Persediaan ya, material Atau persediaan Jadi manajemen persediaan disini itu harus sangat 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 Apa? Sangat concern ya Pada penataan persediaan Kenapa? Karena Bisnis fast food kayak gini Itu Mempunyai struktur Lantai pasok ke atas Atau Upstream Itu relatif kompleks Contohnya apa? Dia harus memadukan berbagai macam material yang sifatnya itu perishable Perisable atau mudah rusak Disamping itu Perisable Standar untuk kualitas material itu juga harus sangat ribid Nah, harus sangat ribid Sementara kalau kita misalnya nih misalnya Mengandalkan petani langsung ya Kayak kentang Kemudian Apa? Lobak Atau Apa? Selada gitu ya Kalau misalnya langsung dari petani itu risiko Risiko Kualitasnya itu relatif Tinggi ya Jadi relatif risiko Nah, oleh Sementara Sementara kalau misalnya kita mau mengandalkan Dari misalnya supermarket Atau pengepul pertanian yang lebih konsen pada standar kualitas bahan paku Itu nanti akan membentuk struktur pasokan yang cukup tinggi ya Jadi mungkin nanti dari petani langsung Petani langsung berdiputor Berdiputor Itu untuk material-material Atau bahan paku yang sifatnya perishable itu sangat-sangat riskan Karena mudah rusak Ya Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dalam proses bisnis Itu harus ada standar yang ketat Terhadap Standar Harus ada standar yang sangat ketat Untuk procurement misalnya ya The procurement Standard quality Nah, prosesnya seperti apa? Waktu itu kita pernah diskusi Sebagai contoh kasus Itu kopi ya Kopi Kalau kita ingin mendapatkan kopi kualitas terbaik Kita mau tidak mau juga Ikut berpartisipasi untuk kontrol Budi Jaya kok Dan pemanenan kopinya Ini misalnya ikut terlibat ya Terserah nanti bentuk partisipasinya seperti apa ya Misalnya di Pemantauan atau monitor Cara tanam Kemudian Masalah karakter dari media tanam Kayak tanahnya, pH-nya berapa Bibitnya yang kayak apa Nah, itu bisa dilakukan Kolaborasi kita dengan petani atau kelompok tani Di MEGSI juga gitu Dan ini banyak dilakukan ya Oleh MEGSI, oleh GFC Mereka membina Semacam Kelompok kayak ternak ya Ayamnya Mereka akan Ikut monitor kualitas Pemeliharaan ayam Kualitas Dari Pemasok ayam Itu yang dilakukan Juga petani ya Kayak kentan itu juga Mereka punya partner Tersendiri Nah Ini yang Yang krusial Yang krusial Di Upstream itu adalah Bagaimana Management Pengasaan materialnya Nah, kita bisa fokus di situ Jadi kayak tadi Yang kelompok yang Apa Industri Garmen Kemudian Samsung Ini juga sama Jadi ini industri yang Sudah Sudah sangat Establish ya Nah, Anda mestinya Tidak semuanya Anda Anda amati Tapi hanya pada Satu Atau dua ya Yang kecil aja Proses bisnis Yang berdampak Sangat besar Yang bisa berdampak Sangat besar Terhadap Pelajaran Atau Perkembuhan Atau Kesuksesan Bisnis Medi Contohnya apa Tadi misalnya Di procurement Karena procurement Sangat menentukan Medi itu mempunyai Kualitas yang Kualitas pelayanan Yang berlima Atau tidak Itu kira-kira Tanggapan dari saya Untuk kelompoknya Fahri Yuka Farel Kemudian Siapa lagi tadi ya Jordi ya Yang bermasalah Rafi juga ya Farel Rafi Yuka Fahri ya Bisa ditangkap Apa yang saya Apa yang saya Diskusikan tadi Ya saya kasih Makas Bisa Pak Bisa Pak Bisa Pak Ya jadi nanti Anda lebih fokus Pada satu Satu Proses saja ya Satu proses Yang memang benar-benar itu Bertambah kepada Kesuksesan dari bisnis Yang ada amat Ya kira-kira itu Yang Komentar dari saya Memasukkan juga dari saya Dan Apresiasi Dan aplaus Juga untuk Kelompok Farel Rafi Yuka Fahri Dan juga Jordi ya Oke kita close Untuk kelompok ini Dan